By the way, di belakang aku tuh kaca, jadi kalau ada yang gerak-gerak bukan hantu ya guys, itu tuh bayangan aku sendiri. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia, dan di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau bahas 3 produk dari brand namanya Clean Face. Di sini aku udah punya 3 produknya, ada Miss La Waternya yang lagi hits banget, yang warna pink ini. Terus ada liquid facial washnya, yang warna orange, dan juga ada smooth tonernya, yang warna biru. Brand Clean Face ini, ini cocok banget buat kalian para remaja yang lagi mau cari basic skincare gitu ya. Mungkin udah mulai mau coba-coba skincare gitu, ini cocok banget untuk pake si Clean Face ini. Dan aku juga inget banget, kayaknya dulu aku kayak baru cuci muka aja banget sampe SMA. Dulu kan belum banyak ya skincare ya guys, even pas SMA aja tuh skincare aku tuh cuma facial wash aja gitu. Tapi ini udah bagus banget, si 3 ini menurutku lumayan basic banget, karena dia base-nya itu pembersihan. Menurutku sih kayak langkah pertama yang paling penting banget dalam merawat kulit, itu tuh ya menjaga kebersihan kulit gitu. Dan ini tiga-tiganya produk yang lagi aku pegang kebetulan buat membersihkan. Aku bakal bahas produknya satu persatu, jadi kalau kalian penasaran, tonton terus sampai akhir ya. Untuk urutan pakenya, kalian bisa pake micellar water dulu, terus kalian lanjut pake liquid facial wash, terus kalian lanjut pake smooth toner. Untuk produk pertama, kita punya Clean Face Micellar Water 3 in 1. Ini sesuai namanya, dia itu 3 in 1. 3 in 1 artinya apa? Pertama dia membersihkan makeup, terus dia cleanse atau membersihkan, dan juga dia refreshing. Ini aku sertain cuplikan aku pake produknya ya. Nah ini dia muka aku, aku udah pake alis, bibir, sama cushion. Cuman kalian juga mungkin tau, sehari-hari sebenernya aku jarang banget pake makeup, paling cuman alis sama bibir. Di sini kalian bisa liat ya, aku udah pake foundation, dan sekarang bakal kita ilangin bareng-bareng. Oke, masuk lagi ya. Micellar Water sendiri, ini masuk ke dalam kategori First Cleanser, atau pembersih pertama. Jadi emang fungsinya tuh kayak buat ngangkat kotoran dan makeup untuk pertama kalinya gitu. Kalian liat gak sih bedanya? Wow, wow, wow. Ini bagus sih. Ini buat foundation aja bagus banget, apalagi buat kalian yang kayak gak pake foundation setiap harinya. Mungkin kalo misalkan kalian cuma pake skincare-an, terus pake sunscreen, ini bakal bagus banget. Aku mau ganti kapas dulu. Ini kapas pertama. Ini kapas kedua. Dan ini kapas ketiga. Ini kapas ketiga, dan aku kayaknya bakal satu kali lagi buat kapas keempat. Hmm, so far sih udah bersih ya. Udah kayak gak ada spot lain. Tuh, jadi ini kapas keempat, kira-kira udah kayak gini. Jadi kurang lebih aku pake empat kapas buat seluruh muka aku, yang menurut aku ini lumayan efektif sih. Soalnya sekali swipe aja sebenernya udah kerasa banget kayak si foundationnya tuh keangkat. Kalian liat kan tadi? Ini kita bakal hapus bibirnya. Udah cuman, udah cuman bolak-balik tuh langsung hilang. Sekarang aku mau liatin comparisonnya kalo di tipe-tipe lipstick yang berbeda. Yang pertama, ini aku olesin dulu lipstick. Yang kedua, ada lip velvet. Dan yang ketiga, ada semacam lip stain gitu. Ini kita bakal hapus satu-satu ya. Oke, ini di lipstick bersih ya. Kita move ke lip velvet. Wow, di lip velvet juga bersih ya. Sekarang ini yang ketiga, ada lip paint gitu. Dia tuh rada-rada ngesin gitu sih sebenernya. Kita bakal liat aja. Kalian bisa liat sendiri, ketiganya bersih. Jadi gak usah dipertanyakan lagi ya. Ini kalo misalnya kalian untuk everyday makeup gitu, ini bakal cocok banget sih. Habis pake mistler water ini, aku tuh gak ngerasa wajahku lengket atau kayak gimana-gimana. Enggak. Kalo aku bandel nih, mungkin aku merasa fine-fine aja gitu. Untuk gak cuci muka. Karena disini emang dia tuh non-rinse gitu. Jadi kalian gak perlu ngebilas wajah kalian habis pake ini. Karena dia mistler water ya. Gak cuman ngebersihin, tapi dia juga udah ada kandungan ekstrak lemonnya gitu. Jadi bisa sebagai antibakteri. Dan dia juga ada kandungan vitamin C buat mencerahkan. Terus untuk ukurannya sendiri, jadi dia tuh ada dua. Jadi yang ini ukuran 250 ml. Yang ini ada juga ukuran yang 100 ml. Aku personally kalo misalnya mistler water, lebih prefer yang ukurannya gede. Kenapa? Karena emang setiap hari aku pake. Jadi kalo ada yang ukuran 1 liter, bahkan boleh gitu. Oh iya, by the way, ini kan packagingnya warna pink ya. Tapi warnanya tuh aslinya gak pink ya. Warnanya aslinya transparan. Dan dia ada sedikit wanginya. Mungkin dari si lemonnya sih. Soalnya wanginya emang wangi lemon gitu. Nah untuk second cleanse-nya, kalian bisa banget pake clean face liquid facial wash ini. Jadi habis pake mistler water, kalian lanjutin cuci muka. Nah ini untuk produknya sendiri ada kandungan vitamin A, C, sama E-nya. Jadi dia kayak buat menutrisi wajah kita. Tapi klaimnya sendiri dia shine free. Jadi bisa ngangkat minyak. Terus dia tidak menyumbat pori-pori. Dia membersihkan wajah dari minyak dan kotoran. Dia melembabkan serta membantu melawan bakteri jerawat dan juga komedo. Jadi dia ada yang klaim itu juga. Nah ini langsung aja aku sertain suplikan aku pake produknya. Nah tadi kan aku udah pake 3-in-1 mistler water-nya. Sekarang aku bakal lanjut cuci muka. Tapi sorry banget ini aku pake lip tint lagi. Karena muka aku tuh segitu pucetnya gitu. Kalau nggak pake lip tint. Jadi izin pake lip tint ya. Tapi ini foundation lalawannya udah sama persis kayak yang tadi. Aku cuma pake lip tint lagi aja. Biar nggak pucet-pucet banget. Sekarang kita cuci muka aja. Ini aku langsung taruh aja. Dia tuh teksturnya kayak gini. Bentar. Kayak gini nih. Eh aku nggak fokus. Kayak gini kayak gel gitu ya namanya. Tuh. Ini langsung aja aku ke wajahin aku. Aku udah pake ini beberapa kali sih. So far tuh kayak rasa bersih gitu. Dan yang paling aku suka sebenernya kulit aku kan kering ya. Jadi dia tuh nggak bikin kulit-kulit yang ketarik gitu. Kan ada tuh facial wash lain yang kayak habis cuci muka tuh kayak hee gitu. Ketarik banget ke belakang. Tapi dia tuh nggak aku suka. Tapi bukan tipe facial wash yang apa? Aduh. Facial wash yang nggak kerasa basah banget. Kayak licin gitu juga nggak jadi ke-pas aja gitu. Ini aku cuci muka dulu ya guys. Walaupun aku tidak bisa melihat. Nah ini dia muka aku. Pas banget baru cuci muka. Kalian bisa lihat. Dia tuh kayak nggak bikin kering. Nggak bikin ketarik. Ini liptin aku ilang BTW. Jadi makanan pucet kan? Pucet kan? Cuman ini aku ngeliatin hasilnya di wajah aku. Bener-bener kerasa seger banget habis cuci muka pake ini. Dan terlebihnya. Dia tuh kayak apa ya. Nggak tau ya. Kayak nggak keset. Tapi nggak yang licin. Kayak enak aja gitu wajah. Nggak. Nggak kenapa-napa. Aku keringin dulu. Udah kayak gini. Kita langsung ambil tonernya dulu. Nah habis cuci muka. Tahap selanjutnya adalah pake toner. Dan ini adalah smooth toner dari Clean Face. Jadi dia ini mengandung vitamin A, C, E. Sama kayaknya si facial wash-nya. Terus dia shine free. Tidak menyumbat pori-pori. Membersihkan wajah dari minyak dan kotoran. Menyegarkan serta membantu melawan bakteri jerawat dan juga komedo. Namun fungsi sebenarnya nih. Sesuai namanya yaitu smooth toner. Jadi untuk membuat tekstur kulit kita lembut. Kenapa? Karena dia ada kandungan salicylic acid-nya. Salicylic acid sendiri ini fungsinya buat angkat sel kulit mati. Makanya tadi dia bisa melembutkan kulit kita. Nah ini dia produknya. Dan aku bakal tuangin ke kapas. Tinggal ke wajah aja. Kayak buat yang make sure sekali lagi dia tuh. Apa? Wajahnya bersih gitu. Ih bibir aku ini banget. Maaf ya guys. Aku tuh pucet banget. Emang bibir aku tuh hitam. Nanti dibilang sakit lah. Apalah. Enggak. Kalian harus liat ya nih. Nih 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 nih. Udah gak ada lagi kotoran di wajah aku. Tuh. Jadi ini bagus banget lah buat kalian. Kalau make sure wajah kalian tuh bersih gitu. Nah kalian bisa liat. Ini wajah aku udah gak ada. Sedikit pun bekas cushion atau foundation tadi. Aku personally udah pake ketiga produk ini. Untuk beberapa hari terakhir. Kayaknya tiga atau empat hari terakhir. Terutama si Miss Larwater sih. Aku sering banget pake. So far so good di aku. Gak ada efek aneh-aneh gitu. Gak ngebuat aku beruntusan. Aku suka banget sama Miss Larwater-nya. Menurutku ini worth it banget. Karena harganya juga gak mahal-mahal banget ya. Kayak gini gitu. Ini tuh udah gede banget. Dan untuk everyday makeup. Apalagi para remaja. Yang makeupnya juga gak tebel-tebel banget ya mungkin. Ini tuh udah cocok banget lah. Kalau kalian mau coba Miss Larwater. Terus untuk facial wash-nya juga. Aku suka banget. Karena aku paling anti banget sama facial wash. Yang ngebuat kering atau ketarik gitu. Karena kulit aku normal to dry. Dan ini so far so good di aku. Kalian liat tadi. Dia gak bikin kering sama sekali. Lembut-lembut aja di wajah aku. Untuk tonernya aku juga suka. So far gak ada masalah apa-apa juga sih di aku. Biasanya kan kalau toner tuh. Indikasinya kayak ada rasa panas atau apa. Itu gak ada sama sekali di aku. Jadi kalau kalian lagi nyari skincare yang low budget. Kalian boleh banget check produk dari Clean Face ini. Kalian bisa beli di e-commerce. Aku udah taruh link Shopee di description box aku. Jadi tinggal di klik aja. Atau kalau misalkan kalian mau langsung ke Alphamidi. Buat beli produknya. Ini juga udah ada. Oke I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini. Don't forget to like. Subscribe. Dan juga kalau misalkan masih ada pertanyaan seputar produknya. Boleh banget ditaruh di kolom komentar. Nanti bakal aku jawab. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye.